Halo Sobat GP semuanya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kabar berita seputar MotoGP. Mark Marquez siap bantu Jorge Martin kalahkan Banyaya sebagai juara dunia MotoGP 2023. Francesco Banyaya punya strategi baru hadapi geng Spanyol. Mark Marquez dukung Jorge Martin kalahkan Francesco Banyaya sebagai juara dunia MotoGP 2023. MotoGP musim ini tinggal menyisakan 4 seri lagi dengan persaingan ketat di papan atas klasemen. Menurut sang pembalap Repsol Honda, Martin memiliki kemampuan sebagai juara dunia musim ini karena dia merupakan pembalap tercepat pada saat ini. Dia merupakan penantang utama sang juara bertahan Francesco Banyaya yang memimpin klasemen pada saat ini. Saya percaya Martin masih menjadi favorit untuk menjuarai MotoGP musim ini karena dia yang tercepat, kata Marquez, dilansir dari Crash, Selasa, 24 Oktober 2023. Saat ini, Martin berada di posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2023. Dia mengoleksi total 339 poin dengan 3 kali memenangi balapan utama dan 7 kali naik podium. Sementara itu, Banyaya yang sempat tergusur dari posisi teratas kembali nyaman di puncak dengan 366 poin. Dia telah memenangi 6 balapan utama dan naik podium 11 kali dari 16 seri yang sudah berlangsung. Selain kedua pembalap itu, ada satu pembalap lainnya yang turut bersaing. Dia ialah Marco Bezzeci, Mooni VR46, yang saat ini mengoleksi total 293 poin. Jarak antara Martin dan Banyaya makin melebar seusai berakhirnya gelaran balapan utama MotoGP Australia akhir pekan lalu. Dalam ajang tersebut, Pekcho, Sapaan Akrab Banyaya, finish di posisi kedua, sedangkan Martin di posisi kelima. Perbedaan 27 poin itu sangat mungkin dikejar dengan sisa 4 seri lagi di musim ini. Setelah Australia, para pembalap MotoGP akan bersaing di Thailand, Malaysia, Qatar, dan berakhir di Spanyol. Di sisi lain Francesco Banyaya siap ganti strategi di MotoGP Thailand 2023, untuk hadapi serangan geng Spanyol. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Banyaya, menatap penuh optimis balapan MotoGP Thailand 2023 yang akan digelar pada akhir pekan ini. Demi mendulang hasil manis, Banyaya membuka kemungkinan mempersiapkan strategi khusus dalam balapan tersebut. Diketahui, Banyaya kembali kukuh di puncak klasemen seusai berhasil meninggalkan Jorge Martin, Pramak Ducati, di balapan utama MotoGP Mandalika dan juga saat MotoGP Australia 2023. Kini, dirinya kembali memimpin barisan dengan sisa 4 seri balapan lagi musim ini. Saya tidak sabar untuk melakoni dua balapan ke depan di Thailand dan Malaysia. Saya sangat kuat dan cepat di dua sirkuit di sana, ujar Banyaya, dikutip dari Crash, Selasa, 24 Oktober 2023. Saya juga tampil cepat di dua sirkuit tersebut pada tahun lalu. Tahun ini, saya juga mampu tampil sangat kuat, tambahnya. Demi melanjutkan tren positif itu, Banyaya membuka peluang untuk ganti strategi. Pasalnya, salah satu masalah yang cukup membuat pencinta ajang balap motor terkejut adalah aksi Banyaya di sesi kualifikasi. Oleh karena itu, Francesco Banyaya mengungkapkan bahwa dirinya kemungkinan akan memasang strategi yang cukup berbeda dari biasanya. Dia mungkin juga akan lebih bersiap untuk penghitungan waktu sebelum sesi kualifikasi. Satu hal yang saya masih belum tahu ialah apakah saya masih perlu melanjutkan strategi yang diatur atau tidak karena saya memiliki strategi yang cukup berbeda dengan pembalap lain, ungkap Peco. Strategi saya membantu untuk mempersiapkan diri ke balapan, tetapi tidak siap untuk bisa berada di posisi pertama saat penghitungan waktu, lanjutnya. Kini, menarik menantikan aksi Banyaya di MotoGP Thailand 2023. Akankah dia tampil gacor dengan strategi baru yang dipersiapkan sehingga semakin meninggalkan jauh Jorge Martin di kelas semen? Oke lah sahabat GP Mania semuanya, itulah informasi kita pada hari ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, dan tekan tombol loncengnya, untuk selalu mendapatkan informasi terupdate seputar MotoGP. Terima kasih. Terima kasih.